Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ku Sena77 Kali ini aku berbagi resep bul keju yang sangat enak Kejunya sangat terasa, teksturnya sangat lembut, pokoknya mantap Mau tau bagaimana cara aku membuatnya? Ayo ikuti terus videonya sampai selesai Untuk pertama siapkan 5 telur, ini ukurannya sedang kebesar ya Masukkan ke dalam mangkuk, kemudian 100 gram gula pasir 110 gram tepung terigu, aku pakai protein rendah 25 gram susu bubuk 1 sendok teh kek emulsifier, aku pakai SP Dan 1 sendok teh pasta vanila atau vanili Terus ini akan aku kocok dengan mixer kecepatannya rendah Sedang lalu ketinggi sampai putih mengembang kental Untuk waktunya kurang lebih 7 atau sampai 10 menit Tergantung dari merek emulsifier serta mixer yang dipakai di rumah ya Nah kalau sudah mengembang dan kental seperti ini Jika diangkat, dia tidak jatuh atau jatuhnya lama Ini sudah bagus, adonannya sudah oke Lalu masukkan 120 gram margarin cair Untuk margarin ini ditimbang dahulu, baru dicairkan Dan untuk mixernya cukup kecepatan yang rendah saja dan sebentar Nah kalau sudah matikan mixernya, kemudian bantu aduk dengan spatula Untuk meratakan ya, supaya tidak ada pendapan margarin di bawah Itu nanti akan membuat keknya bantat Nah ini sudah rata seperti ini Tambahkan atau masukkan keju sedar yang sudah diparut sebanyak 80 gram Aduk sampai rata Nah kalau sudah rata, ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam loyang Untuk kekentalan adonannya seperti ini ya Tuh, kelihatan ya Dan untuk loyangnya, aku pakai loyang gandeng yang sekat seperti ini Ukuran 22 x 10 tinggi 4 cm Oleh si margarin tipis Kemudian beri kertas roti di bagian bawahnya Bagi adonan menjadi 2 Dan untuk oven, jangan lupa sudah dipanaskan sebelum loyang ini masuk ya Ratakan dengan bantuan tusuk sate seperti ini Terus dihentakan sebentar Langsung masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan Ini tadi aku panaskan dengan api sedang kurang lebih 10 menit Letakkan di rak tengah Kalau otangnya susun 3, rak atas kalau otangnya susun 2 Untuk apinya seperti ini ya Memakai api sedang atau di suhu 190 derajat Lubang atas ini aku tutup Ini kita panggang pertama selama kurang lebih 20 menit Atau nanti sampai dia berkulit Ini sudah 20 menit Sepertinya sudah cukup Ini sudah berkulit Sudah mulai kecoklatan sedikit Ini sudah aman untuk dibuka ya Keluarkan sebentar Lalu tutup kembali untuk ovennya Supaya nanti suhunya tidak turun Kemudian kita taburi dengan keju sedar yang sudah diparuk Untuk keju Ini secukupnya saja Atau mau banyak juga boleh Kalau sudah cukup Masukkan kembali di posisi yang sama Dan apinya tetap sama Serta lubang atas ini tetap sama ditutup ya Panggang untuk yang kedua kali Sampai dia matang Kurang lebih 25 menit Atau nanti bisa dicek kematangan ya Nah ini sudah matang Kalau ragu cek kematangan Terutama tekan bagian atasnya Kalau sudah padat, kering, tidak lembek Berarti sudah cukup Lalu keluarkan Kemudian sisir dahulu bagian pinggirannya Baru dibalik Ini disisirnya cukup pelan saja Supaya tidak merusak Kalau sudah tinggal dibalik saja Dan buang kertas roti yang menempel Nah kalau mau dikemas Boleh memakai mica seperti ini Ukurannya sama dengan loyang Atau memakai box Juga boleh ya Sesuai dengan selera Nah sudah selesai seperti ini Ini sudah aku keluarkan kembali Dan akan aku iris Kita lihat untuk teksturnya ya Tuh sangat halus pori-porinya Coba sekarang dari dekat Kelihatan sekali ya Ini kejunya juga terlihat Keringnya ini cukup Matangnya Tuh empuk sekali Dan ini Coba dalamnya Tetap sama Tidak beremah ya Sangat empuk Dan lembut sekali Ini tuh rasanya Kejunya sangat terasa Pokoknya dijamin enak Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga berhasil dalam membuatnya ya Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk yang baru bergabung di channelku Like jika suka Share dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan resep-resep yang selanjutnya Terima kasih untuk yang selesai menonton tayangan ini Salam Selamat menikmati